Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di vlograhmat TKW Qatar Di awalnya di pagi hari Nah ini tuh aku mau mengantar anak majikan aku ke sekolah Dan sekolahnya lumayan jauh juga Dan sekarang ini menjadi rutinitas aku setiap pagi Mengantar mereka ke sekolah Sebenernya sih ini bukan pekerjaan aku ya Tapi ya sudah lah Karena sekarang mereka lagi tinggal di rumah neneknya So ini jadi pekerjaan aku juga Mau tidak mau ya guys Gimana lagi kalau mereka sudah tinggal sama neneknya Jadi mereka itu tanggung jawab aku juga Sebenernya sih males harus bangun pagi-pagi juga Tapi ya oke lah Setelah pulang mengantar sekolah juga Aku bisa tidur lagi sampai jam 10 Dan ini aku selalu ditemenin sama suami aku Dan akhirnya ini Kita ke jebak macet guys Oke ini aku sudah sampai ke sekolah Dan setelah ini aku pulang Terus aku tidur sampai jam 10 Bangun dan terus masak buat makan siang Nah ini aku jalan pulang ya guys Nah ini aku jalan pulang ya guys Masya Allah banyak banget perbedaannya Setelah aku kembali cuti lagi ke sini Dan sekarang aku malah lebih excited untuk Pengen cepat-cepat 2 tahun Perbedaannya Perbedaannya karena sekarang aku sudah punya suami Jadi aku pengen cepat-cepat pulang Nah guys ini aku tadi setelah bangun tidur Aku tuh disuruh belanja Karena ada sedikit kebutuhan dapur Dan disini aku mampir dulu untuk transfer uang Disini sebelum pulang aku mampir dulu ke KFC Karena aku mau beli sarapan buat aku Supaya nanti aku sampai rumah bisa langsung sarapan Dan terus masak untuk bikin makan siang Sesampainya aku di rumah Aku langsung beresin belanjaan Dan ini belanjanya sih cuman sedikit aja Kayak susu sama roti gitu Karena sekarang disini gak ada supir Jadi aku yang pergi belanja ya guys Dan ini tuh hampir tiap hari Aku pergi ke supermarket Karena kadang ada aja gitu yang kurang Oke guys ini aku mau lanjut sarapan dulu Karena udah lapar banget sih Emang ini udah jam setengah 12 ya guys Dan ini tadi tuh aku beli KFC Sengaja karena aku males Untuk masak buat sarapan aku Enaknya kerja disini tuh Alhamdulillah bebas ya guys Bukan berarti bebas Bebas-bebas terlalu bebas gitu sih guys Tapi enaknya bebas itu Kita tuh bisa makan apa saja yang kita mau Meskipun beli dengan uang sendiri Kadang kan ada majikan yang super ketat gitu ya Yang cuman makan apa adanya Kayak gitu Tapi disini alhamdulillah Bebas dalam arti kita bisa makan apa saja yang kita mau Bikin masak apa aja yang kita mau Dan komunikasi telepon kayak gitu aja sih Alhamdulillah bebas banget ya guys Alhamdulillah makanya aku betah di rumah ini tuh Kenapa banyak banget alasannya Karena mereka itu ya baik gitu Dan ya kadang sewaktu-waktu mereka juga ada ya Cerewet komplain kayak gitu Tapi it's oke lah Yang namanya manusiawi ya guys ya Ya bisa dibilang Dengar sama kuping kanan keluar kuping kiri gitu guys Nah oke guys ini aku mau mulai Bekerja ya Untuk mempersiapkan Mau bikin makan siang Dan beres-beres dapur aku Nah ini tuh kelihatan berantakan banget ya guys Maksudnya dapur majikan aku Dan disini aku hanya pekerja Hanya babu guys Nah ini lah rutinitas aku sehari-hari Masak bersih-bersih Semoga kalian suka dengan video aku Nah guys jadi menu makan siang kita hari ini Ikan panggang Dan ini tuh bumbunya Simple banget ya guys Cuman bawang Diiris kecil-kecil Dikasih baharat Sama garam Sama lemon aja gitu guys Terus ini aku Ratain semua bumbunya Dan aku tutup lagi Pake aluminium foil Nah ini dia ikannya Siap untuk dipanggang Nah setelah aku masukin ikannya Di dalam oven Ini aku lanjut Mau beres-beres dapur ya guys Seperti biasa Rutinitas aku guys Jadi buat subscriber aku Yang udah lama banget Tentunya kalian pasti tau Pekerjaan aku sehari-hari itu apa Ya begini guys Beres-bersih dapur Masak Beres-beres dapur Cuman itu aja Alhamdulillah Aku tuh disini Kerja tuh cuman Megang dapur doang guys Tapi sesekali juga Aku bisa bantu temen-temen Aku di dalam Ya pokoknya Kita bertiga itu Disini saling bantu ya guys Kadang aku juga Kalo lagi keteteran Aku minta dibantuin Sama mereka Dan mereka pun Seperti itu Nah sekarang Insyaallah Aku akan coba aktif lagi Di youtube ya guys Ya karena aku kangen banget Ke youtube guys Buat yang sudah subscribe aku Terima kasih banyak Dan Buat yang baru datang ke channel aku Silahkan Di subscribe Di like Dan di komen Dan aku cuma ingin Mengekspresikan hari-hariku Membagi rutinitas aku Kepada kalian semua Semoga kalian Suka dengan video-video aku Lanjut Disini Aku mau cuci piring Karena Masyaallah Banyak banget Cucian aku ya guys Perabotan aku Banyak banget Yang kotor Begini Kalo siang hari itu Pasti cucian itu Numpuk Karena dari sarapan Sampai ke bikin makan siang itu Kita banyak ya Menggunakan perabotan Nah guys Ini aku lanjut Mau nyuci Panci yang gede Sepertinya sih Ini udah beberapa hari ya Aku biarkan Karena tanganku masih pada sakit Setelah aku masak Kambing hari Kamis kemarin Nah ini Panci nya itu Gede banget guys Ini aku nyuci nya Di luar Karena kalo di dalam itu Gak mungkin banget Pokoknya Kalo habis masak kambing itu Pastinya capek banget guys Boro-boro kepikiran Pengen nyuci panci Sebesar ini ya Karena tanganku aja Masih pada sakit Banget gitu Begini ya guys Kerja di negara Arab itu Kita harus siap mental Tenaga Dan juga Kesabaran guys Karena orang Arab itu Lain dengan orang Asia Anak rantau Harus tetap strong ya guys Dan Masya Allah Ini cuaca Hari ini di Qatar guys Hari ini Masya Allah Ada hujan ya guys Karena memang di timur tengah itu Hujan tuh pasti Adanya setahun sekali ya guys Kalo gak mau musim dingin Mau musim panas Seperti itu guys Jadi Disini tuh bener-bener Kita tuh merindukan banget hujan Oke guys Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa